Halo guys, kata orang cinta itu adalah pengorbanan, tapi kalau berkorban terus itu cinta apa penderitaan ya? Aduh, dadeh lupain, mendingan kalian hiburan saja dengan memainkan game yang satu ini. Karena game yang akan kami rekomendasikan yaitu top 10 game balap motor offline terbaik di Android 2022 versi top game ID. Game balap motor adalah game yang benar-benar menarik dan menyenangkan untuk dimainkan karena dalam gamenya akan mengedepankan kecepatan untuk memenangkan dari setiap pertandingan yang kalian ikuti. Sehingga selain seru, ternyata gamenya juga akan memberikan tantangan yang sangat mengagumkan. Nah, daripada kalian penasaran, mendingan simak saja videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys, let's go! HSBK 16 Official Mobile Game Eh guys, jangan pernah mau kalau ada orang memanggil kalian Sai, karena bisa dipastikan itu bukan sayang tapi malah Saiton. Hati-hati ya guys! Nah udah, mendingan kalian mainkan saja game SBK yang satu ini. SBK artinya Super Bikes. Dimana dalam gamenya, kalian akan merasakan balapan dalam beberapa mode permainan yang sangat beragam dan tentu saja menarik serta akan memberikan pengalaman bermain game yang benar-benar seru. Nah guys, gamenya juga memiliki sistem kontrol permainan yang benar-benar mudah dan sudah disesuaikan dengan sempurna untuk perangkat layar sentuh. Sehingga sangat disayangkan apabila kalian melewatkan game yang satu ini. Real Bike Racing 3D Adalah game balap motor yang cukup seru untuk dimainkan karena dalam gamenya, kalian bisa mencoba salah satu dari 10 kendaraan yang ada. Dan kalian juga bisa menjajal sehingga 9 track berbeda yang disediakan dalam game yang satu ini. Nah guys, supaya kalian menjadi pengendara yang hebat dalam game yang satu ini, maka kalian harus bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk menginjak gas ataupun untuk menekan rem supaya kalian bisa lebih dulu dibandingkan lawan kalian yang sedang sama-sama menuju ke garis finis. Real Moto 2 Merupakan sequel game balap motor yang sangat sukses dimainkan oleh para gamers yang memainkan game khususnya di perangkat mobile. Dimana dalam seri yang baru ini, kalian akan menemukan kendaraan-kendaraan baru yang bisa kalian pijaki ataupun kalian jajah dalam setiap track yang dihadirkan dengan nuansa yang baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah guys, yang menarik sebelum kalian melaju ke dalam arena ataupun lintasan balapnya, di menu utama kalian bisa melihat motor mana saja yang terbuka dan bisa kalian bawa untuk melakukan modifikasi baik itu suku cadang ataupun aksesoris yang lainnya. Supaya motor kalian menjadi yang tercepat dan juga kalian bisa memenangkan setiap pertandingan yang kalian ikuti. Nah, dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Traffic Rider Adalah sebuah game mengemudi ataupun balap motor dengan sudut pandang orang pertama dimana dalam gamenya kalian bukan hanya balapan dalam satu track yang biasanya. Melainkan kalian akan melaju dengan kecepatan penuh di jalan rayar lurus. Sehingga kalian tak perlu khawatir akan ada belokan tajam yang sangat rumit. Tapi kalian jangan senang dulu karena tantangan kalian dalam game yang satu ini adalah untuk memastikan bahwa kalian tidak menabrak kendaraan lain ketika sedang melaju di jalan raya. Nah guys, maka dari itu kalian harus bisa menguasai kontrol dalam game yang satu ini dengan sangat baik dan juga berhati-hati supaya kalian bisa menyelesaikan setiap misi yang kalian embat. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Real Moto Eh guys, manusia itu paling susah untuk menyalahkan dirinya sendiri. Buktinya ketika tidur saja leher pegau dibilang salah bantal. Aduh guys, bahaya sekali ya? Nah, mendingan daripada salah-salahan kalian seru-seruan saja dengan memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Karena game yang satu ini merupakan game balap motor tiga dimensi yang sangat membanggakan mode campaign-nya. Dimana kalian bisa bersaing dengan berbagai rival di setiap track yang ada. Namun, ketika kalian mengawali permainan dalam game yang satu ini, kalian hanya akan diberikan satu kendaraan saja. Tapi kalian jangan khawatir karena dengan seiring berjalannya waktu dan kalian berhasil menyelesaikan setiap tantangan demi tantangan, maka kalian akan memperoleh uang untuk bisa kalian gunakan dalam membuka kendaraan-kendaraan baru dan keren lainnya. Moto Bike Race Game balap offline yang satu ini benar-benar cocok untuk dimainkan buat kalian yang sedang mencari game yang menarik, gratis, dan juga bisa kalian mainkan kapanpun kalian mau. Apalagi gamenya juga menghadirkan kualitas grafis yang cukup bagus dengan saiz permainan yang sangat kecil. Ya, ini hanya 96 MB saja. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Top Rider Merupakan game mengemudi yang benar-benar menarik, dimana dalam gamenya kalian akan mengendarai sepeda motor dengan berbagai macam hal yang bisa kalian gunakan sebelum kalian menciptakan sebuah kendaraan tercepat yang bisa kalian bawa untuk mengikuti pertandingan dan memenangkan setiap kompetisi yang ada. Kalian akan mengendarai sepeda motor di jalan raya tak berujung serta dengan mengedepankan kehati-hatian agar kalian bisa selamat sampai tujuan. Nah guys, yang paling menarik dalam game yang satu ini yaitu menu opsi kontrol yang bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Karena ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama yaitu menggunakan kontrol, tombol, dan yang kedua menggunakan akselerometer perangkat kalian sendiri. Sehingga bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian pada saat memainkan gamenya. Ultimate Motor Recycle Simulator Kalau sudah mantap, menikahlah. Kalau sudah mantan, lupakanlah. Oke? Oke? Hahaha, iya, 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 iya. Nah guys, sama halnya seperti game yang satu ini yang akan memberikan pengalaman, kenangan, dan sensasi menyenangkan ketika dimainkan. Dimana dalam gamenya kalian akan melaju ke dalam sebuah lintasan dengan kecepatan penuh dan juga dengan tantangan-tantangan yang cukup rumit. Game yang satu ini mengedepankan tampilan grafis yang sederhana tapi dalam nuansa tiga dimensi. Sehingga akan memberikan nuansa bermain yang benar-benar asik. Nah, dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Turbo Bike Slam Race Yaitu game balap motor yang benar-benar menarik untuk dimainkan karena dalam gamenya kalian akan merasakan keseruan permainan yang benar-benar handal dengan menghadirkan berbagai macam mode permainan yang berbeda-beda. Serta gamenya juga bebas untuk kalian mainkan kapanpun kalian mau dimana game yang satu ini bisa kalian mainkan secara offline. Sehingga gamenya benar-benar seru dan juga sangat disayangkan apabila kalian lewatkan. Eh guys, dibalik seseorang yang kehidupannya sukses, di belakangnya ada banyak mantan yang menyesal. Semoga itu kalian ya guys. Nah, kalau begitu mendingan kalian enjoy saja dengan memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Karena game yang satu ini akan memberikan suasana hiburan yang benar-benar asik dengan mengedepankan kecepatan penuh di jalan raya untuk mengedepankan kemenangan agar kalian peroleh. Kalian akan ikut berpartisipasi dalam lintasan dengan mengedepankan aksi-aksi heroik yang bisa kalian lakukan. Seperti salah satunya yaitu melakukan aksi drip. Sehingga akan memberikan wansa bermain yang benar-benar asik. Nah guys, jadi itulah top 10 game balap motor terbaik yang bisa kalian coba satu persatu dengan cukup mudah di perangkat kalian masing-masing. Nah, di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe. Agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamer! Siap! Sub indo by broth3rmax